Hai ketemu lagi dan aku Alinda hari ini aku mau bikin cemilan yang terbuat dari singkong nih buat temen-temen yang penasaran aku bikin apa terus resepnya apa aja makanya kalian simak terus videonya sampai habis ya Nah di sini udah aku siapin bahannya ada apa aja langsung aja yuk aku pakai satu kilo ini singkong udah aku tusuk bersih dan aku potong dadu 2 sendok makan tepung maizena 1 sendok teh garam setengah sendok teh vanili bubuk 2 lembar daun pandan 5 sendok makan gula pasir aku pakai satu bumbu santan kare instan 2 susu denko putih dan juga keju oke langkah pertama disini udah aku didihin air lalu kita masukin aja langsung potongan singkong yang udah kita cuci bersih kita masak atau kita rebus sampai empuk ya temen-temen jangan lupa ditambahkan satu lembar daun pandan dan juga garam jangan lupa diaduk biar merata semuanya tercampur jangan lupa diaduk-aduk ya Oke nah ini udah matang kita tes dulu kalau udah kayak gini ini tinggal kita matikan aja lalu kita tiriskan Oke nah disini ini udah aku buat flanya ini tuh adonannya atau bahannya tadi campuran dari air 200 ml gula pasir lalu ada vanili bubuk jangan lupa ditambahin satu lembar daun pandan dan juga susu bubuknya dua saset terus kita larutkan maizena di gelas dulu baru kita tuangkan ke adonan ini kita masak sampai mendidih nah ini hasilnya kalau udah mendidih udah mental kayak gini kita matikan aja kita tunggu dingin ya oke saatnya kita plating nah disini udah aku siapin wadahnya kayak gini aku pakai cup aja biar nanti bisa ditutup dan kita masukkan ke kulkas kita masukkan dulu singkong rebusnya yang udah ya dingin dan udah jangan terlalu penuh ya temen-temen setengah aja cukup oke temen-temen untuk bahan flanya bahan flanya tadi aku juga masukin satu bungkus karah ya jadi bahan flanya tadi itu ada susu dengkau dua saset lalu dengan air 200 ml satu bungkus santan karah kita aduk dulu jangan lupa masukkan gula pasir 5 sendok makan lalu kita larutkan dengan satu setengah gelas setengah gelas aja air dengan dua sendok makan tepung maizena diaduk di tempat yang terpisah lalu dituangkan ke adonan yang susu cair tadi ya nah ini udah masuk semua tinggal kita kasih flanya aja kalau dari sini aromanya bener-bener wangi banget loh temen-temen oke nah kalau udah tinggal kita masukkan aja atau kita tambahin toppingnya sesuai selera di sini aku aku masukin keju parut diatasnya aja langsung seperti ini temen-temen bisa ganti toppingnya dengan sesuai selera ya mungkin bisa ditambahin cokotis mesis kacang almond juga bisa atau mau ditambahin susu coklat diatasnya juga bisa ya ya oke nah ini udah tinggal kita kasih ya sana aja deh diatasnya nah ini dia hasilnya singkong tahila yang super duper creamy banget lembut enak dan juga gurih nggak bikin enak loh buat temen-temen silahkan dicoba di rumah ya jangan lupa video aku di like komen share dan subscribe video aku sebanyak-banyaknya dan nyalakan tombol lonceng agar kalian dapat notification video dari saya selanjutnya terima kasih bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax